Seorang ibu hamil di Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat menawarkan ginjalnya untuk dijual guna melunasi hutang yang mencapai 1 miliar rupiah. Melfi Monita, 23 tahun, ibu dari dua anak ini mengaku sudah tidak kuat menghadapi teror dari penagi hutang yang silih berganti mendatangi rumahnya. Melfi dan keluarganya tinggal di rumah kontrak. Ia tak kuat menghadapi teror, ia dan keluarganya pindah ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Kerugian yang cukup besar, terus saya minjam ke sana buat menutupi kerugian ini, terus minjam lagi buat mengganti yang saya pinjam. Jadi gali lubang tutup lubang seperti itu. Minjamnya kemana? Ke teman, kadang minjam pakai akun pinjaman teman gitu. Bukan pinjam online? Bukan. Sekitar lumayan besar ya, kalau disebutin juga kaget dan shock, sekitar 1M. 1M? Lebih tepatnya yang berapa? 900-an, 1M. Hampir 1M sih. 900-an juta lebih? Itu sejak kapan? Udah berapa bulan yang lalu, udah dari bulan apa ya? Udah berjalan 3 bulan. Orangnya sih kemana-kemana masih santai, cuma kesininya tuh mendesak, supaya harus menyelesaikan hutangnya gitu. Gimana sih mbak awal mula? Hutang-tutang tuh awalnya berjalan apa? Jadi saya pinjam sama dia nih, buat menutupi kerugian saya. Ya, mbak dedikasi, terus pada saat itu temen saya nagis, saya bingung dong mau gantinya pakai apa. Terus saya minjem lagi ke temen saya buat ngeganti temen saya. Jadi sistemnya kayak gitu aja, geli lubang tutup lubang, dan lumayan kan bunganya kan juga gede ya. Namanya temen kan pasti kan minta lebihan gitu. Jadi yang bikin membangkak itu kayak bunganya gitu. Kalau untuk di bisnis minyak sendiri dari kapan sih mbak? Nah, bisnis minyak itu baru juga sih, karena kan baru pertama kali ya banyak kalau bisnis minyak anak kan sempet viral juga. Bisnis minyak kan kayak, untungnya kan lumayan, cuma saya nggak bisa mengendalikannya jadi drop. Jadi kerugiannya lumayan. Karena nggak ada yang mengendalikan saya gitu. Saya bekerja sendiri gitu kan, suami juga kerja. Jadi nggak ada yang mengontrol pengeluarannya, pemasukannya itu nggak ada mengontrol. Sistemnya gimana sih? Dia penandangan modal, investasi itu seperti itu? Enggak investasi, jadi kayak saya beli sendiri itu saya jual gitu. Saya beli ke agennya langsung, terus saya jual ke warung gitu. Lalu waktu itu karena saat itu numpuk, saya jualnya rugi. Karena saat yang pengen cepat habisnya, saya jual rugi. Gitu, dari situ saya mengalami kerugian. Berapa banyak minyak yang berarti di stok ya? Saya stok kadang 500, 200 gitu. 500 liter? Karton, satu kartonnya itu kan dia isi 6. Satu kartonnya isinya 2 liter, 1 liter gitu. Jadi, dari 1 miliar ini lebih banyak di bunganya? Iya, lebih banyak di bunganya. Maksudnya nggak bisa terkontrol itu bagaimana? Bisa dibilaskan? Jadi, saya nggak bisa mengatur keuangannya itu pengeluaran dan pemasukannya. Jadi, itu lebih banyak pengeluaran berbanding pemasukan yang saya dapat gitu. Jadi, misalkan saking saya pengen jual cepatnya, misalkan minyak dari sananya 225, saya jual murah 186. Karena saya pengen cepat-cepat habis, jadi kayak pengen cepat dapat keuntungan lagi gitu. Karena kan saat itu kan minyak lagi tinggi ya. Jadi, orang nggak ada yang berani beli mahal, maka dari itu saya jualnya murah gitu. Kayak dari situ, saya terlilih tutam buat ngutupin lubang yang ini, lubang yang ini gitu. Karena saya baru pertama kali jualan minyak goreng gitu. Nah, pertama kali Mbak melakukan minjam uang itu dengan siapa dan berapa totalnya Mbak? Dengan teman sih per orang, terus dia juga mengusulin yaudah nih pake data saya buat ngajuin pinjaman online gitu. Kebang juga? Kebang enggak sih, soalnya kan enggak bisa. Karena kan saya enggak punya apa-apa gitu, enggak ada jaminan. Kalau kebang enggak bisa. Renten ya? Renten ya ada. Berapa renten? Dia cukup gede sih, kayak saya minjam 10 balikinnya kadang 12 atau 20 gitu. Pergulannya apa? Iya. Kenapa Mbak? Modalnya sampai segitu besar sih Mbak? Itu dia saya enggak bisa mengontrol dan enggak bisa mengendalikannya. Karena saya bekerja sendiri. Enggak ada yang ngebantu saya untuk usaha kayak gini tuh enggak ada gitu. Kayaknya saya bingung banget, makanya saya bener untuk menjual ginja saya daripada saya taktakan ya kan dikejar-kejar orang gitu. Terus kayak enggak tenang aja gitu. Kalau udah enggak ada yang ke rumah gitu. Ada yang marah-marah, ada yang baik gitu. Jadi kasihan ke anak juga gitu. Marahnya gimana? Kenapa? Marahnya gimana? Kadang kayak terak-terakan gitu, dia enggak ngerti keadaan gitu. Masa kan kasihan anak-anak saya meskipada kecil gitu. Yang suka datang ke rumah tuh biasanya Mbak penguatan berapa gitu? Kayak 5 juta, 10 juta gitu. Cuma dia mungkin rame-rame, jadi nungg gitu tiap malam ke rumah, tiap malam ke rumah gitu. Kadang kalau saya enggak ada ditungguin sampai pagi gitu. Tadi juga suka kesini gitu. Jawaban Mbak apa? Ketika dikaji? Saya bilang, saya belum ada. Saya lagi berusaha jual ginjal. Kalau misalkan emang ada yang mau. Teman-teman dari saya penggilah kan kayak gue lebih bikin mereka ya. Kalau misalkan ada teman-teman wadah yang mau, langsung hubungin gue aja. Saya bilang gitu. Boleh bantu posting juga. Saya bilang gitu ke mereka. Setiap hari ini ada aja Mbak? Makanya kan semalam habis bikin surat perjanjian sama mereka. Misalnya? Saya akan menjual ginjal saya. Untuk menunasi utang-utang saya. Sedangkan gitu ke mereka. Mereka anis lah. Sudahkan. Selamat menikmati.